Halo pemirsa pecinta militer, kembali lagi di Post Military Channel. Beredar sebuah video, saat seorang tentara Cehnya, kibarkan bendera Rusia di perbatasan Ukraina. Terlihat juga, tentara itu mengucapkan salam, saat akan kibarkan bendera Rusia. Ramzan Kadyrov, pemimpin Cehnya mengatakan, setiap hari selalu ada kabar baik dari para pasukannya di Ukraina. Hari ini, kami menerima rekaman dari pendekatan ke pemukiman Nikolaivka, bendera Rusia sekarang telah berkibar, kata Abah Ramzan Kadyrov. Tentara bernama Abah Haji Ayub Simbarigov, telah mengibarkan bendera kemenangan tanpa syarat di penyelesaian berikutnya, begitu kata Abah Haji Ramzan. Menurut pasukan Cehnya, lanjut Kadyrov, kaum nasionalis buru-buru meninggalkan pemukiman yang diduduki. Pasukan Cehnya telah membuat militer Ukraina sadar, atas penyiksaan dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap warga tak bersalah. Militer Ukraina hanya berani menindas kaum lemah, dan membayangkan diri mereka sebagai pahlawan dan pembela. Militer Ukraina, hanya berani menunjukkan kekuatan mereka di depan orang-orang biasa. Mereka tidak pantas mendapatkan keselamatan apapun, tegas Abah Kadyrov. Sekarang mereka melarikan diri, mengambil korban cepat atau lambat, ini saya selalu yakin. Abah Kadyrov menegaskan, dirinya bangga terhadap pasukan Cehnya yang berani mempertaruhkan hidup, demi tujuan besar. Saya bangga melihat pasukan, mereka pantas mendapatkan pujian. Tidak lama lagi, kita akan melenyapkan sepenuhnya ancaman nasionalisme. Bagaimana menurut pemirsa yang budiman tentang hal ini? Silahkan dijawab di kolom komentar di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi seputar militer dunia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.